Cara menanam sawi di boks tropom dengan menggunakan media tanam bekas dari awal penanaman sampai panen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tanaman sawi kita tumbuh subur, baik itu ditanam di lahan terbuka, di polidek, maupun di boks bekas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Di video kali ini saya akan membahas cara menanam sawi menggunakan boks bekas seperti ini. Dari awal semai, cara penanaman, pemupukan sampai waktunya panen seperti ini teman-teman. Nah, pertama-tama boks bekas yang mau kita gunakan untuk menanam sawi, sebelum diisi dengan media tanam, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dibolongin terlebih dahulu bagian bawah boksnya, atau kalau mau ditempatin di tempat datar, dikasih bolongnya itu di samping bawah boksnya teman-teman. Lalu yang kedua, sebelum diisi media tanam, bagian dasar boksnya itu dikasih pecahan batu batu. Atau dikasih arang terlebih dahulu, agar bolong di bagian dasar boksnya ini tidak mudah mampet sama media tanam. Dan ketika dikasih arang atau pecahan batu batu seperti ini, itu ada rongga untuk air ngalir ke bagian bawah atau terbuang ke bagian luar boksnya, ketika tanamannya habis disiram atau habis kena hujan teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah dibolongin dan sudah dikasih pecahan batu batu seperti ini, saya tambahkan lagi dedaunan yang sudah kering atau yang sudah benar-benar lapuk, tujuannya sebagai pupuk kompos alami untuk menambah kesuburan pada tanaman kita teman-teman. Karena media tanam untuk menanam sawi ini, saya menggunakan media tanam bekas tomat. Jadi media tanam bekas ini, saya gunakan langsung untuk menanam sawi tanpa diracik atau diolah terlebih dahulu teman-teman. Makanya di bagian dasar medianya, saya tambahkan dedaunan yang sudah lapuk untuk menambah kesuburan secara alami pada media tanam bekasnya teman-teman. Sekarang kita isi saja dengan media tanam. Selanjutnya, karena media tanam yang saya gunakan itu benar-benar kering, jadi sebelum melakukan pemindahan hasil semai ke dalam hok ini, saya siram agar media tanamnya menyusut terlebih dahulu sambil menunggu waktu penanaman nanti sore teman-teman. Karena sekarang masih pagi, dan saran saya kalau mau melakukan penanaman atau pemindahan hasil semai baik itu ke dalam polybag, pot, atau ke lahan terbuka, itu bagusnya dilakukan pada sore hari agar supaya tidak langsung terkena panas dan tidak terlalu layu atau stres terlebih dahulu setelah pemindahan atau penanaman teman-teman. Nah, setelah sore hari keadanya seperti ini, media tanamnya sedikit kering bagian permukaan atasnya. Dan untuk hasil semainya seperti ini, untuk cara semai sawi itu sangat mudah, kita tinggal tebar saja di atas media, lalu tinggal timbun sedikit dan hasilnya seperti ini. Dan setelah usia semainya sekitar 15 harian, segera lakukan penanaman dengan cara dicabut pelan-pelan seperti ini, agar tidak patah bagian pangkal tanamannya teman-teman. Dan untuk cara penanamannya, pertama-tama kita kasih lubang sekitar kedalaman 2-3 cm, dan untuk jarak tanamnya sekitar 10 x 15 cm, teman-teman. Setelah media tanamnya dikasih lubang seperti ini, langsung saja melakukan penanaman dengan cara ditaruh bibitnya di setiap lubang, boleh ditekan-tekan sedikit agar tidak mudah miring ketika penyiraman pertama nanti. Dan saran saya melakukan penanamannya itu, tertimbun semua pangkal tanamannya sampai daun paling bawah itu nempel sama media tanam, teman-teman. Contohnya seperti ini, terus langkah selanjutnya, agar cepat tumbuh subur, saya menggunakan pupuk dasar setelah tanam dengan menggunakan pupuk abu dari daun bambu bakar dengan cara ditabur di permukaan medianya seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada abu dari daun bambu, bisa juga menggunakan pupuk kandang, tapi jangan terlalu banyak. Namun saran saya, jangan menggunakan pupuk kimia terlebih dahulu sebelum tanamannya usia 5 hari sampai 1 mingguan, teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah melakukan penanaman, kita siram sampai medianya benar-benar basah seperti ini, teman-teman. Nah, setelah usia 5 hari keadaannya seperti ini, daunnya sudah mulai segar-segar dan sudah ada pertumbuhan. Untuk penyiramannya, saya memasang tetes drip otomatis seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak memasang tetes otomatis, usahakan penyiramannya itu 1 hari minimal 1 kali, tapi bagusnya itu 1 hari 2 kali, teman-teman, pagi-pagi dan sore hari. Terus pada usia 5 hari ini, karena tanamannya mau saya tinggal untuk beberapa hari, jadi saya lakukan pemupukan pada usia 5 hari ini dengan menggunakan pupuk konska subsidi, teman-teman. Dan untuk dosisnya cukup sedikit saja, karena yang pertama usianya baru 5 hari, terus yang kedua sudah dikasih pupuk pada awal tanam, teman-teman, dengan menggunakan pupuk abu dari daun bambu bakar. Dan penggunaan pupuk konska ini cukup 1 kali dari awal penanaman sampai panen, teman-teman. Artinya, pemupukan pada tanaman sawi ini saya lakukan 2 kali, yang pertama pada saat awal tanam dengan menggunakan pupuk abu, terus yang kedua pada usia 5 hari dengan menggunakan pupuk konska. Namun usahakan setelah melakukan pemupukan itu kita timbun seperti ini, untuk antisipasi ketika hujan deras, pupuknya itu tidak kemana-mana, dan pupuknya itu tetap ada di posisi tengah-tengah, dan semua tanaman yang ada di kanan-kirinya itu bisa merata menyerap pupuknya, teman-teman. Atau bisa juga nimbun pupuknya itu dengan cara ditambahkan media tanam seperti ini. Dan ini usia 2 mingguan atau lebih tepatnya 16 hari, pertumbuhannya itu seperti ini, teman-teman. Dan setelah usia 23 harian, keadanya seperti ini, menurut saya pertumbuhannya itu standar ya, teman-teman, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga, mengingat tanaman sawi ini menggunakan media tanam bekas, dan di tanamnya itu menggunakan box tropon seperti ini. Apalagi dengan jarak tanam yang lumayan rapat, jadi pertumbuhannya itu tidak sama ya, teman-teman. Mungkin pertumbuhannya itu akan berbeda kalau menggunakan media tanam baru, atau ditanam di lahan terbuka langsung, teman-teman. Sekarang saya akan memanen sawi ini, karena daunnya sudah banyak yang besar-besar, meskipun tidak merata. Namun sambil memanen sawi ini, saya akan berbagi tips agar tanaman sawi itu batangnya gede-gede, rimbun-rimbun, dan daunnya besar-besar, teman-teman. Baik itu ditanam di lahan terbuka, di polybag, atau di box seperti ini. Yang pertama, harus terkena sinar matahari, teman-teman. Terus yang kedua, kalau tidak dipasang tetes otomatis, usahakan penyiramannya itu 1 hari 1 kali, atau bagusnya 1 hari 2 kali, teman-teman. Terus yang ketiga, jarak tanamnya itu jangan terlalu rapat. Menurut saya, jarak ideal untuk tanaman sawi itu, sekitar 10 sampai 12 cm, teman-teman. Dan yang keempat, melakukan pemupukan secepat-cepatnya usia 5 hari, atau selamat-lamatnya pada usia 10 hari, semenjak pindah tanam, teman-teman. Namun, agar pertumbuhannya lebih maksimal lagi, pada saat awal tanam, kita kasih pupuk organik, terus pada usia 7 hari, kita kasih pupuk ponska sedikit, dan yang terakhir, pada usia 13 atau 14 hari, disemprot dengan menggunakan gandasil daun, tapi mohon maaf, karena gandasil daunnya saya belum punya, jadi tidak bisa praktekin langsung disini ya, teman-teman. Dan ini hasil panennya, dalam satu box seperti ini, menurut saya lumayan besar-besar juga ya, teman-teman. Untuk cara memanennya, bisa dipotong di bagian pangkal tanamannya, atau bisa juga dicabut-cabutin seperti ini, teman-teman. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih, semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rizkinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.